Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Lanyala Mataliti tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Lanyala yang merupakan Ketua Kadin Jawa Timur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak merugikan negara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur Lanyala Mahmud Mataliti tidak bersalah melakukan korupsi dalam dana hibah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, mantan Ketua Umum PSS ini bebas dari hukuman sebagaimana didakwa jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai dakwaan jaksa tidak bisa dibuktikan secara hukum, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Namun, putusan ini tidak berlaku. Fonis ini bertolak belakang dengan tentukan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut telah nyala dengan pidana penjara 6 tahun penjara serta membayar rendah 500 juta subsidi dan 6 bulan kurungan.